Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Majapahit sebagai sebuah kerajaan menjadi semacam reinkarnasi dari kerajaan sebelumnya yaitu Singasari atau Tumapel. Dari sejumlah penelitian yang dilakukan para ahli, nampak sekali berbagai sisi melik pengaturan negara bahkan hingga hukum yang diberlakukan Majapahit sangat dipengaruhi oleh Singasari. Terbasuk bagaimana kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini mengelola dunia kemiliterannya. Sayangnya hingga saat ini masih banyak misteri belum terungkap terkait ranah ini. Bisa dikatakan masih sedikit para ahli yang tertarik menggali, memberikan wacana maupun tafsir-tafsir baru mengenai kemiliteran Majapahit. Kesempatan kali ini kami akan mencoba menyajikan tafsir kontemporer terkait teknologi persenjataan yang membuat Majapahit menjadi disegani di jamannya. Adalah hal yang mustahil jika Majapahit menjadi disegani kawan maupun lawan di kawasan Asia Tenggara, jika militernya tidak memiliki alut sista yang mumpuni dan cukup modern di masanya. Selain senjata jarak jauh konvensional seperti busur dan panah maupun pelontar api, salah satu perangkat tempur yang menjadi andalan Majapahit adalah senjata yang kini dikenal dengan sebutan jet bump. Peninggalannya masih bisa dilihat di beberapa museum, diantaranya yang saat ini tersimpan di The Metropolitan Museum of Art New York dan masih jelas memiliki ukiran surya Majapahit. Senjata berbubuk museum ini fungsinya hampir sama dengan meriak, namun lebih agresif. Bisa digunakan dalam pertempuran darat maupun digunakan dalam pertempuran laut. Lobangnya yang kecil membuat kemampuannya untuk melontarkan material menjadi lebih cepat dan mampu digunakan terus-menerus dalam pertempuran. Namun, senjata ini punya kelemahan setelah digunakan untuk menembak beberapa kali, yakni mudah panas dan berjarak lebih pendek dari meriam. Saat dalam fase panas, senjata ini menjadi tidak bisa dioperasikan oleh manusia dan harus didinginkan lebih dahulu. Material yang dilontarkan diduka berupa bubuk belerang yang dikeraskan lalu dibulatkan hingga membentuk butiran. Namun, ada juga yang menganalisa material lain yang digunakan mampu membakar obyeknya. Karena itu, selain meriam yang bersifat merusak, jetbang digunakan juga untuk menyerang kapal lawan dengan tujuan membakar dan menghasilkan kerusakan yang lebih masif. Di belakang hari, senjata ini juga didesain lebih fleksibel karena digunakan pula sebagai senjata antipersonil dalam pertempuran darat. Lalu, dari manakah Majapahit mengenal senjata ini? Dahulu, ketika Jayakatwang berhasil meruntukkan Singasari dan membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya di Daha, datanglah puluhan ribu pasukan Mongol dari dataran Tiongkok ke Jawa. Tujuannya adalah untuk menghukum Prabu Kertanagara karena dahulu telah menghina utusan agungnya. Namun, pasukan ini kemudian diajak berkoalisi oleh Diyahwijaya untuk menyerang Jayakatwang dan meruntuhkan Daha. Kesepakatan kemudian tercapai dan hari H pun tiba. Pecah pertempuran yang hanya berlangsung satu hari saja meski Daha melawan dengan hebatnya. Kekalahan dengan cepat itu bisa diduga karena Mongol telah menggunakan senjata jarak jauhnya yang berbohuk Mesiu untuk menghantam benteng pertahanan Daha sehingga serangan pasukan koalisi ini tak terbendung lagi. Sejak saat itulah, Majapahit di bawah pimpinan Diyahwijaya mengetahui adanya persenjataan canggih di masanya tersebut. Namun uniknya, Wijaya dan para sinopatinya agaknya sekaligus mengetahui kelemahan senjata ini, yakni hanya bisa digunakan di medan terbuka. Karenanya, dalam usaha mengusir Mongol dari tanah Jawa, Wijaya menyerang mereka di hutan-hutan lebat yang tidak punya jarak tembak memadai. Sayangnya, sisa-sisa senjata jetbang yang ditinggalkan Mongol tidak bisa langsung dioperasikan Majapahit karena mereka tidak memiliki ahlinya, terkhusus dalam hal pengolahan Mesiu. Pengetahuan Majapahit tentang jetbang justru terwujud sekian tahun berikutnya pada masa Raja ke-4. Kala itu, menjauh di sana, kekaisaran Mongol telah lengser dari Tiongkok dan berganti dengan dinasti baru. Dinasti yang berasal dari kaum petani dan telah sukses mengusir Mongol ke wilayahnya sendiri ke utara sekaligus menghancurkan dinasti Yuan yang didirikan Kublaikan. Dinasti ini bernama Dinasti Ming. Dinasti Ming juga menghentikan seluruh operasi militer dinasti sebelumnya yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Mereka lebih memilih melakukan kerjasama saling menguntungkan, salah satunya dengan Majapahit. Maka dari dinasti inilah, Majapahit akhirnya berhasil mengembangkan teknologi jetbangnya. Bukaan ini didasarkan pada bentuk jetbang dinasti Ming yang sangat mirip dengan jetbang Majapahit. Selain itu, pemerintahan pertama dinasti Ming yang dipegang oleh Kaisar Hongwu juga seirisan dengan pemerintahan Hayamuru di mana Gajah Mada menjadi patih ring Majapahit. Hubungan Majapahit dan dinasti Ming juga tercatat cukup baik dalam kronik Ming Si. Berbeda sekali dengan kronik Yuan Si Mongol yang kebanyakan lebih bersifat permusuhan. Ada 30 kali kunjungan Jawa ke Tiongkok dan laporan terkait Majapahit ada di 3 per 5 bagian dari seluruh naskah Ming Si. Jadi, hubungan Jawa dan Tiongkok sangat baik di era Kaisar Hongwu dan Hayam Muru selepas Mongon tidak lagi menjajah Tiongkok. Meski demikian, ada perbedaan yang nampak dari jetbang dinasti Ming dan jetbang Majapahit. Jetbang Majapahit lebih artistik karena memiliki ukiran khas Nusantara. Selain itu, dari sisi berat terlihat lebih ringan. Untuk urusan modifikasi besi, Majapahit tentu saja telah mewarisi keunggulan leluhurnya bahkan dalam tingkat kerumitan yang tinggi sekalipun. Contoh mudahnya bisa kita saksikan dalam kerumitan seni keris yang demikian detil termasuk patung-patung dan perangkat rumah tangga yang terbuat dari logam dengan sisi melik yang sedemikian rupa. Mengecor logam, tentu saja Majapahit sudah sangat mampu melakukannya. Bahkan Nagara Kartagama yang ditulis Empu Pura Panca, saksi mata langsung peradaban Majapahit pun mencatatkan, Gapura Permai Majapahit memiliki pintu besi berukir. Itu artinya membuat jetbang jelas bukan sesuatu yang sulit. Pakar-pakar Mesiu dinasti Ming mungkin hanya memberikan formula Mesiunya saja. Karena Majapahit sudah memahami ilmu logam dan memiliki semua unsur bahan bakunya. Dari sisi teknis kami menduga, jetbang Majapahit lebih presisi dan fleksibel digunakan, termasuk tidak mudah panas meski digunakan berkali-kali dalam pertempuran. Meski Majapahit bukan satu-satunya kerajaan di dunia yang memiliki jetbang, karena di abad yang sama, bangsa Eropa, India, dan Timur Tengah juga memilikinya. Ada salah satu varian jetbang yang cukup terkenal di Asia Tenggara. Walau masih berupa tafsir dan butuh diskusi serta wacana lebih lanjut, Varian ini diduga juga hasil eksperimen terakhir Majapahit terkait persenjataan di masa-masa mulai redup kekuasaannya. Ketika varian ini makin populer, Majapahit sendiri justru sudah runtuh. Varian ini dikenal dengan nama Lantaka atau Rentaka. Senjata ini berlaras kecil dan bisa diputar sesuai arah sasaran. Karena beratnya tidak terlalu mengganggu dan efektif, Lantaka pada akhirnya bukan hanya dimiliki militer Majapahit, namun juga oleh para pedagang di Asia Tenggara untuk melindungi mereka dari kelompok Bajak Laut, khususnya Bajak Laut Lanun yang secara turun-temurun banyak beroperasi di wilayah Filipina Selatan. Mereka terkenal sangat ganas karena bukan hanya merampas harta benda, namun juga merampas orang untuk dijadikan budak. Jika tidak sengaja bertemu kaum Lanun, para pedagang hanya memiliki dua pilihan, menyerah untuk menjadi budak selamanya atau bertempur sampai mati. Karena itulah, Lantaka sebagai senjata ringan antipersonil menjadi pilihan mempersenjatai diri untuk kelas-kelas pedagang. Lantaka makin menjadi favorit setelah Majapahit runtuh di abad 16 dan tetap digunakan hingga era Portugis masuk ke Nusantara. Malaka menjadi wilayah yang paling banyak melestarikan dan memiliki senjata ini dalam berbagai model, termasuk yang berbahan kuningan. Alfonso de Albu Kuki, komandan Portugis yang berhasil mengalahkan Malaka, terkejut melihat hasil sitaan lantaka terkumpul hingga ribuan dalam kualitas yang lebih hebat dari yang mereka punya. Satu-satunya yang membuat militer Portugis beruntung hanyalah karena mereka memiliki baju besi dan helm. Sebaliknya, itulah kelemahan satu-satunya yang dimiliki Malaka. Malaka tidak tahu bahwa tembakan lantaka dari jarak jauh tidak akan mampu menembus baju besi pasukan Portugis. Ribuan pasukan Malaka gugur sementara di pihak Portugis hanya jatuh korban di bawah seratus orang saja, belum termasuk yang luka-luka. Ini juga lah yang membuat demak mengalami kegagalan besar saat menyerang Portugis di Malaka, bahkan membuat pangeran Sabrang Loh meninggal dunia. Pelajaran menarik yang diambil dari lemahnya situasi pasca Majapahit Runtuh itu adalah betapa pentingnya mengupdate teknologi persenjataan termasuk di masa medan perang telah berpindah ke dunia maya seperti saat ini. Serangan cyber ke obyek-obyek vital pemerintahan tentu butuh antisipasi yang serius dan harus dilakukan oleh mereka yang bukan sekedar memiliki kapasitas namun juga integritas yang telah teruji nasionalisme. Hal lain yang masih menjadi diskusi panjang di masyarakat adalah sudah mengenal atau belumkah Majapahit terhadap baju besi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, leluhur Nusantara telah sangat mumpuni dalam mengolah logam, baik peralatan rumah tangga, hiasan, patung, alat musik seperti gamelan, hingga persenjataan seperti misal, tombak, dan keris dengan tekstur yang sedemikian rumit. Artinya, membuat baju besi bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat Nusantara Lampau. Sepuluh abad sebelum Majapahit berdiri, yaitu pada abad ke-4 atau tepatnya tahun 358 Masehi, sebuah kerajaan di Jawa Barat telah mengenal baju perisai. Masa ini adalah masa di mana Kekaisaran Romawi masih gigih melakukan ekspansi ke wilayah Asia. Nama kerajaan Jawa Barat itu adalah Tarumah Negara. Sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Bogor, di puncak Koleangka, Pasir Gintung Luiliang, bernama Prasasti Jambu, menampilkan sepasang jejak telapak kaki disertai tulisan kuno beraksara palawa dan berbahasa sansekerta menggunakan metrum serak darah. Prasasti ini kemudian dibaca oleh seorang ahli epigrafis dan pembaca sansekerta yang pernah bertugas sebagai peneliti di Dinas Arkeologi India, yakni Profesor Jane Philip Vogel. Dari isi prasasti tersebut diketahui bahwa Raja Purna Warman dari Kerajaan Tarumah Negara yang memerintah antara tahun 395 Masehi hingga 434 diduga telah mengenakan baju berisai yang tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya. Purna Warman memerintah Tarumah Negara segaris jamannya dengan invasi Romawi di sejumlah wilayah. Masa itu, tentara Romawi telah menggunakan baju zirah yang terbuat dari besi yang dibentuk cincin-cincin kecil lalu dijalinkan satu sama lain hingga membentuk pakaian. Di luar negeri, jenis ini dikenal sebagai hobok atau jenmel. Maka bisa saja, jenis baju berisai yang dikenalkan oleh Purna Warman tidak jauh berbeda. Ratusan tahun kemudian, ada sebuah prasasti era Majapai tahun 1358 yang biasa disebut sebagai prasasti terowulan. Pada lempeng kelima disebutkan adanya istilah Awajuh. Oleh Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya Tata Negara Majapahit Sabta Parwa, kata Awajuh bermakna berselubung baju zirah. Filolog Irawan Jogonugroho mengungkapkan tafsirnya dalam Nusantara Review. Beliau menelisi lebih jauh Awajuh dalam prasasti terowulan itu menggunakan data filologi lain dan Kamus Jawa Kuno versi Profesor Zotmulder. Jika menurut Profesor Muhammad Yamin Awajuh bermakna berselubung baju zirah, maka menurut Profesor Zotmulder Awajuh artinya berbaju. Namun, dalam Kidung Ranggalawe tercatat waju yang dimaksud ternyata khusus bagi tentara. Tertera di sana Balawinacu Gangsa Ranti Tentara Berbaju Gangsa Ranti Gangsa atau Kangsa adalah semacam logam campuran dari tembaga dan timah, sementara rantai sendiri adalah rantai. Dengan demikian, Balawinacu Gangsa Ranti ditafsirkan sebagai tentara yang mengenakan baju rantai-rantai logam atau baju rantai besi. Selain itu, jika menyimak data lain yang terdapat dalam Hikayat Banjar, ada sebuah penggambaran di sana di mana dikatakan ada 40 pengawal Raja Majapahit yang mungkin bisa kita identifikasi sebagai pasukan Bayangkara telah mengenakan baju rantai lengkap dengan pedangnya. Ada jenis lain bernama Karambalangan yang diidentifikasi sebagai pelindung dada dari logam bahkan emas. Istilah ini disebutkan dalam data filologi Kidung Ranggalawi dan Kidung Sundayana. Disebutkan di sana, Gajah Mada mengenakan Karambalangan bertatakan emas di dadanya. Sementara dalam Kidung Ranggalawi dikisahkan Ranggalawi mengenakan Karambalangan Manit yang dahulu merupakan pemberian rajanya. Ada pula bagian di mana dikisahkan Sang Raja yakni Prabu Kertarajasa Jayawardana alias Wijaya menyaksikan jalannya pertempuran di tepi tambak beras juga sedang mengenakan Karambalangan yang terbuat dari emas. Dalam versi Eropa Karambalangan ini mungkin mirip dengan plastron atau bisa juga kuiras. Namun baju ini di masa Majapahit agaknya hanya khusus dikunakan kalangan tertentu saja seperti pejabat tinggi katakanlah raja patih atau menteri. Yang jadi pertanyaan kemudian jika memang Majapahit telah mengenal baju besi mengapa tidak ada atau katakanlah belum ditemukan artefaknya. Ya ratusan tahun telah berlalu jangankan segenar baju besi pintu Majapahit yang terbuat dari besi berukir dan terdapat pada gapura permai Majapahit seperti dalam catatan negara kerdagama hingga sekarang belum ditemukan jejaknya. Itu juga belum seberapa dibanding sekian banyak candi yang disebutkan dalam prasasti maupun manuskrip kuno namun masih menjadi teka-teki terkait keberadaannya. Sepertinya penggunaan baju besi dalam militer Majapahit termasuk terbatas dan dibuat secara khusus untuk kelas-kelas tertentu saja. Di era kejayaan Mongol baju besi juga tidak digunakan semua prajuritnya seperti yang digambarkan dalam film-film. Itu pun berupa campuran kulit dan besi. Meski demikian Mongol tetap menganggap baju jenis ini mengganggu mobilitas mereka yang nomaden apalagi dalam suatu pertempuran. Bahkan jauh sebelumnya di era jenghiskan prajurit Mongol hanya mengenakan rompi sutra. Harapannya jika korban luka terpanah panah yang tertancap bisa dikeluarkan dengan lembut melalui kain sutra tersebut ke sisi lainnya. Di alam tropisi yang cukup panas Majapahit agaknya telah cerdas dan tidak segenar ikut-ikutan memproduksi dan mengenakan baju besi secara masal bagi prajuritnya. Penggunaan baju besi bagi prajurit garis depan atau para penyerang dalam kondisi geografis seperti Nusantara sangat tidak cocok dan bahkan bisa menjadi bumerang. Berdasarkan tafsir kontemporer, baju besi itu pulalah yang diduga menyebabkan ranggalawi terbunuh oleh kebu Anabrang karena kesulitan untuk bangkit dari sungai. Selain itu, jika membaca sejumlah naskah masa lampau yang membicarakan tentang Majapahit, agaknya karakter dan budaya militer Majapahit cukup agresif. Mereka memilih menjadi penyerang. Dari jejak jurus-jurus bela diri yang sampai pada kita meski berabad-abad telah berlalu, bisa dianalisa bahwa teknik perkelahiannya mengutamakan kelincahan dalam serangan. Dengan demikian, baju besi cukup mengganggu bagi para prajurit penyerang jika digunakan dalam perkelahian semacam ini. Sekali lagi, semuanya masih misteri. Selalu dibutuhkan tafsir dan wacana-wacana baru dalam berbagai model untuk menambah wawasan kesejarahan kita. Sebab bagaimanapun juga, sejarah bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun juga media penghubung agar kita tidak terputus dengan para leluhur yang telah mewariskan banyak hal sebagai sebuah bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.